Swallowed Star Chapter 1151-1155 Bab 1151 Satu-satunya cara untuk menghentikan Tuan Yuan Ao adalah dengan menyegelnya, kata sembilan guru keterpencilan kepada semua guru alam semesta lainnya. Namun, Yuan Ao Master tidak bodoh. Dia harus waspada, karena dia tahu ini satu-satunya cara untuk membunuhnya. Jadi dia tidak akan membiarkan kita menyegelnya begitu saja. Kita perlu rencana untuk melakukan itu. Aku memiliki harta karun sejati tipe domain puncak, dan itu dapat mencakup area seluas puluhan tahun cahaya persegi. Tidak mungkin bagi Yuan Ao Master untuk melarikan diri. Aku memiliki harta karun sejati tipe segel, dan itu tingkat atas level. Itu bisa menyegelnya. Semua Master alam semesta menyuarakan pendapat mereka dan mengumumkan harta mereka yang sebenarnya. Semua mencoba yang terbaik. Karena mereka semua tahu bahwa benda aneh ditolak oleh alam semesta asli. Dan begitu Yuan Ao Master terbunuh dan benda aneh itu diusir dari alam semesta asli, mereka akan diberikan berdasarkan kontribusi mereka. Sungguh mengesankan, bisik Luofeng. Tidak heran mereka adalah perwakilan dari semua negara adidaya. Tiga dari mereka memiliki harta sejati tipe domain puncak. Mereka adalah guru tanduk emas, guru teratai laut, dan guru iblis cantus. Adapun harta karun sejati tipe segel puncak, dibawa oleh Master Gunung Es. Setelah beberapa saat, bagus, sembilan keterpencilan guru mengangguk. Rencananya sudah dibuat, dan kita akan mengikuti rencananya. Namun, Yuan Ao Master tidak bodoh. Kita harus berhati-hati. Oke, tentu saja, jangan khawatir. Sembilan keterpencilan. Semua tuan alam semesta menjawab, Rencanamu kedengarannya bagus. Tapi apakah kamu yakin bisa menyegel Master Yuan Ao itu? Bahkan dengan kalian semua. Suara dingin bergema di angkasa. Luo Feng melihat kekejauhan. Di ruang angkasa, kekuatan yang tak terlukiskan tiba. Tekad yang kuat membuat semua tuan alam semesta merasa tertekan. Itu adalah master tertinggi alam semesta. Kata Master Gunung Es. Guru tertinggi mana itu? Tanya sembilan guru keterpencilan. Kua, Buram menjadi lebih jelas. Itu adalah seseorang dalam wujud manusia yang mengenakan baju besi hitam. Armor hitam itu dilalap api. Dan hantu besar berdiri di belakangnya di angkasa. Ada bintang di dalam bayangan. Seolah-olah itu adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta hitam. Black Universe Kriter. Itu dia. Dia memakai harta karun sejati tertinggi. Black Universe Armor. Semua master alam semesta merasa tertekan oleh kedatangan tiba-tiba makhluk agung ini. Black Universe Kriter. Luo Feng juga menatap Black Universe Kriter. Ini adalah Black Universe Kriter. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan. Black Universe Kriter adalah bentuk kehidupan api. Api emas itu terang dan panas. Tetapi bayangan di belakangnya gelap dan dingin. Yang berlawanan dengan api emas. Apakah ini harta karun sejati? Black Universe Armor. Luo Feng melihat dengan hati-hati dan melihat baju besi hitam yang tampaknya biasa. Yang kadang-kadang bergabung dengan cairan seperti api emas tetapi kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Sebuah kepala yang berapi-api muncul di api emas dan berkata. Saya punya saran. Saya akan bertanggung jawab untuk menyerang Yuan Aomaster. Dan Anda akan membantu saya menjebaknya dalam harta sejati tipe segel. Saya sendirian Tuan Tertinggi Alam Semesta. Dan saya tidak memimpin kekuatan atau wilayah apapun. Jadi Anda tidak perlu khawatir saya mengambil keuntungan. Petik 2. Semua guru alam semesta terdiam. Apa yang kamu inginkan? Tanya sembilan guru keterpencilan. Saya ingin benda aneh itu. Katanya Lamas. Jangan khawatir. Saya tidak mencoba untuk merebutnya. Sebaliknya. Saya bersedia untuk menukarnya. Saya bisa memberi Anda beberapa harta karun sejati untuk memiliki benda aneh itu. Hanya ada satu benda aneh. Dan Anda bisa T membaginya. Anda mungkin hanya memberikan itu kepada saya. Dan saya akan memberimu harta karun sejati. Petik 2. Bagaimana menurut Anda? Sembilan keterpencilan guru melihat sekeliling. Diam. Setelah beberapa saat. Si Lotus Master berkata. Sekarang Black Universe Kriter telah muncul. Kita dari ras serangga tidak memiliki masalah dengan itu. Aliansi wilayah utara tidak memiliki masalah. Perlombaan penjara tidak memiliki masalah. Umat manusia tidak memiliki masalah. Kata Master Gunung Es. Bahkan para Master Alam Semesta yang enggan setuju pada akhirnya. Bukan karena mereka setuju secara pribadi. Tetapi para Master Tertinggi Alam Semesta di belakang mereka setuju. Ini sudah ada hubungannya dengan Master Tertinggi Alam Semesta di Alam Semesta. Dan sekarang, bahkan Black Universe Kriter sendiri bersedia untuk muncul sendirian. Hanya untuk benda aneh. Itu adalah perdagangan yang adil. Mereka tidak perlu membuat marah Master Tertinggi Alam Semesta itu. Bagaimanapun, tidak ada yang mau menyinggung seorang Master Tertinggi Alam Semesta. Makhluk seperti Yuan Ao Master mungkin disegel. Tetapi tidak ada kekuatan yang mampu menyegel Master Tertinggi Alam Semesta. Saya akan mengontrol area ruang. Dan dengan harta sejati tipe domain Anda, Yuan Ao Master akan memiliki kesempatan berkurang untuk melarikan diri. Kata Black Universe Kriter. Tentu saja. Jika dia berlari sebelumnya, aku tidak akan bisa melacaknya. Maka aku harus meminta bantuan sekolah dewa leluhur. Sekolah dewa leluhur seharusnya bisa menemukannya dengan mudah. Tentu. Nain remote tennis Master mengangguk. Mereka tidak akan bisa menemukan Yuan Ao Master. Tapi mereka bisa menemukan objek aneh itu. Sebelum Master Yuan Ao mengambil kayu hitam itu, sekolah dewa leluhur mengetahui ada sesuatu yang salah dengan daerahnya dan mengirim Luofeng. Setelah dia mengeluarkan kayu hitam itu, dia menjadi sasaran. Wilayah rahasia Yuan Ao, satu demi satu makhluk mengjulang. Bentuk kehidupan berjenis merangkak. Bentuk kehidupan batuan. Dan bentuk kehidupan jenis darah dan daging. Muncul sepuluh tahun cahaya dari dua belas benua. Dan pemimpin mereka adalah raksasa api emas yang kuat yang menghilangkan hukum asal mula alam semesta. Ayo pergi. Kata Black Universe Kriter. Kuwa. Makhluk yang mengjulang tinggi muncul di langit di luar benua mengjulang. Mengunci. Kata Black Universe Kriter. Kong. Panjang. Area seluas seratus tahun cahaya persegi ditutup. Dan batasan ruang melonjak. Aku telah mengunci Master Yuan Ao itu. Kata Black Universe Kriter. Kamu bisa menyerang sekarang. Domain cahaya tak berujung. Master tanduk emas dari Space Beast Lions membuka sayap besarnya. Dan domain cahaya tak berujung dengan radius 80 tahun cahaya muncul. Itu berkilauan dengan cahaya putih. Dan semua orang yang hadir bisa merasakan kekuatan dari cahayanya. Master tanduk emas yang luar biasa. Luo Feng melihat sekilas. Dia tidak tahu kalau aku ksatria gunung emas. Hong. Makhluk yang mengjulang tinggi terbang keluar dari benua mengjulang. Dan dia memegang kayu hitam raksasa. Dia mendongar dan meraung. Aku tidak percaya kamu akan bertarung bersama untuk benda aneh. Kamu dari negara adidaya di alam semesta asli. Ah. Master tertinggi alam semesta. Aku tidak akan takut pada salah satu dari kamu jika aku melawanmu satu lawan satu. Tapi sekarang kau bertarung bersama. Aku akan lari. Petik 2. Yuan Ao Master meraung. Hong. Panjang. Dia menginjak ruang angkasa. Dan ruang tersebut berubah menjadi partikel. Dia langsung masuk ke ruang interlayers. Ada banyak penghancur ruang di ruang interlayers. Yuan Ao Master meraung dan melakukan perjalanan ke interlayer luar angkasa. Namun. Endless Light Domain masuk ke ruang interlayers juga. Ayo pergi. Petik 2. Raksasa api emas mengambil langkah. Dan ruang itu retak. Dia juga masuk. Flame Emperor merobek ruang dengan tangan kanannya dan melangkah ke celah. Jangan pernah berpikir untuk lari. Yuan Ao Master. Ayo pergi. Luo Feng. Kata Master Gunung Es. Dan dia dan Luo Feng memangkas ruang dan pergi ke interlayer luar angkasa. Tuan alam semesta yang hadir semuanya kuat. Dan mereka pergi ke interlayer luar angkasa dengan mudah. Semakin dalam interlayers antariksa. Semakin kuat banjir antariksa. Dan penghancur antariksa mampu membunuh bahkan beberapa ksatria alam semesta. Namun. Semua Master alam semesta itu jauh lebih kuat dari para ksatria alam semesta. Dan mereka sama sekali tidak takut jika angkasa akan hancur. Kuah. Kuah. Mereka semua terbang ke interlayer luar angkasa. Kau. Sayap Master tanduk emas menghantam semua ruang menghancurkan dan memusnahkan mereka. Baginya. Mereka sama lemahnya dengan tetesan air. Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia menampilkan golden light. Dan dengan si Wu Wingnya. Dia juga sangat cepat. Black Universe Secretor adalah yang tercepat dari semua makhluk besar yang mengejar Yuan Aumaster. Tetapi bahkan yang paling lambat di antara mereka pun jauh lebih cepat daripada Yuan Aumaster. Untuk satu hal, Yuan Aumaster terikat oleh harta sejati tipe domain puncak. Di sisi lain, Black Universe Secretor menekannya dengan menggunakan kontrolnya atas ruang dan waktu. Yuan Aumaster sangat lamban di bawah pengaruh ganda dari tekanan. Dan dia ditangkap dengan sangat cepat. Akhirnya, kata Yuan Aumaster. Dia tampak marah. Tapi sebenarnya dia sangat menantikannya. Aku sudah merencanakan ini untuk waktu yang lama dan menunggu semua kekuatan. Dan sekarang, mereka semua telah tiba. Namun, aku tidak berharap Black Universe Secretor akan datang. Terlepas dari itu, itu tidak mengubah rencanaku. Datang saja. Kalian semua makhluk tertinggi di alam semesta asli. Tapi kalian semua mengepung saya. Tidak tahu malu. Petik 2. Yuan Aumaster melarikan diri sambil meraung. Bab 1152. Jika ini adalah pertarungan satu lawan satu. Tidak ada dari kalian yang bisa melakukan apapun padaku. Hanya untuk hutan yang saleh ini. Kalian semua telah bergabung untuk menyerangku. Perilaku kurang ajar ini sungguh mengejutkan. Yuan Aumaster mengamuk. Di ruang luas yang dipenuhi gelombang. Dia menabrak dan mengirim puing-puing raksasa terbang dengan kecepatan sangat tinggi sambil meraung amarahnya untuk melampiaskan amarahnya. Namun tidak peduli betapa marahnya dia. Ada Black Universe Kriter yang mengendalikan sebagian dari ruang dan waktu. Dan Golden Hornmaster mengeksekusi harta karun sejati tipe domain puncaknya. Endless Light Domain. Keduanya digabungkan menyebabkan kecepatan Yuan Aumaster menjadi sangat lambat. Mengikuti di belakang mereka. Black Universe Kriter dan Master Alam Semesta dari sembilan kekuatan teratas membuat jalan mereka dalam susunan yang tangguh. Kutukan. Kutuk semau kamu sekarang. Kamu akan segera dimusnahkan. Sungguh orang yang menyedihkan. Siapa yang bisa dia salahkan. Dia selalu sendirian. Bagaimana dia bisa tahu bahwa benda-benda aneh tidak boleh dibawa ke alam semesta primal. Saat dia membiarkan objek itu mengenali tuannya dan membawanya ke alam semesta primitif. Nasibnya sudah ditentukan. Petik 2. Para Master Alam Semesta mengikuti di belakang baik mendengus atau bersimpati. Bahkan Luo Feng menggelengkan kepalanya tanpa suara. Seorang Master Alam Semesta yang mendapatkan reputasinya dengan cepat selama periode kelahiran alam semesta akan segera dimusnahkan. Master Gunung S melakukan transmisi suara. Kemungkinan benda aneh muncul di lautan semesta rendah. Jumlah benda aneh yang muncul sebanding dengan jumlah harta karun sejati yang tertinggi. Bagi saya. Guru sudah memberi tahu saya tentang ini sebelumnya. Itu adalah bagaimana saya tahu kita tidak dapat membawa benda-benda aneh ke alam semesta purba. Bahkan untuk beberapa Master Alam Semesta yang ada di sini sekarang. Saya yakin beberapa dari Anda hanya mengetahui informasi rahasia tentang benda-benda aneh sekarang. Karena ini tidak disengaja jadi. Menurutku tidak aneh jika Tuan Yuan Ao tidak begitu mengerti tentang hal itu. Petik 2. Itu benar. Luo Feng menghela nafas. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah melakukannya. Siapa yang bisa dia salahkan? Kata Master Gunung S setengah hati. Dia hanya bisa menyalahkan nasib yang menentukan kehancurannya. Luo Feng menghela nafas. Ambillah takdir dari delapan dewa binatang alam. Mereka terlahir sebagai penguasa alam semesta di mana seluruh tubuh mereka terdiri dari harta karun. Pada awalnya, ketika jumlah makhluk besar dari berbagai kekuatan puncak alam semesta sedikit. Delapan dewa binatang alam aman. Namun, ketika makhluk-makhluk hebat dari ras yang tak terhitung jumlahnya mulai bertunas. Wajar saja bagi mereka untuk mendambakan barang-barang berharga. Jadi mereka membuat kemajuan mereka seperti sekawanan serigala lapar. Itu menandai akhir dari delapan dewa binatang alam. Yang kemudian terpecah seperti mangsa. Mengapa Master Istana Awan Darah diserang? Satu, karena dia memang orang yang tidak waras. Dan kedua, karena dia tidak memiliki latar belakang yang mengesankan. Sebaliknya, Luo Feng, yang telah membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dalam satu gerakan, menjadi anggota aliansi Hong. Lebih jauh lagi, dia mendapat dukungan dari Sekolah Dewa Leluhur. Tiga aliansi utama hanya bisa menekan kemarahan mereka dan tunduk pada penghinaan. Di sisi lain, jika dia adalah seorang Master Alam Semesta yang mengembara sendirian, jika dia melakukan pembantaian tak terkendali dari ksatria alam semesta, tiga aliansi utama pasti akan menjadi gila dan membalas. Bagi makhluk hebat seperti tamu gunung duduk, leluhur luar angkasa, dan pencipta kapak besar, latar belakang yang mengesankan merupakan beban. Tetapi bagi Master Alam Semesta seperti Luo Feng, latar belakang seperti itu akan berfungsi sebagai menara kekuatan mereka, dukungan mereka. Tanpa dukungan, seseorang akan seperti Yuan Ao Master dikucilkan oleh alam semesta primitif karena benda aneh. Bahkan Sekolah Dewa Leluhur berada di baris pertama untuk meluncurkan serangan mereka. Ketika makhluk tertinggi alam semesta membuat gerakan dan menyerang, mereka tidak akan dihukum. Dan kekuatan tertinggi ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan delapan dewa binatang yang memiliki Sekolah Dewa Leluhur sebagai dukungan mereka semuanya terbunuh. Akan seperti apa jadinya jika berbagai kekuatan teratas menjadi gila karena mengingini barang-barang berharga. Pemandangan yang menghancurkan akan sangat besar. Inilah sebabnya mengapa tamu gunung duduk memperingatkan Luo Feng agar tidak terburu-buru mengungkapkan menara bintang. Ayo, ayo, kata Yuan Ao Master. Kalian semua ingin membunuhku. Jadi sebaiknya aku mengambil beberapa dari kalian sebagai subjek penguburanku. Yuan Ao Master seperti orang yang kesurupan, menabrak dan menghancurkan puing-puing ruang angkasa yang sangat besar, mengaum tanpa jeda seperti anjing gila yang melakukan perjuangan terakhirnya. Tampilan amarahnya membuat berbagai makhluk super panas ditumitnya baik mendesah dalam hati atau mencibir kesulitannya. Cahaya tak berujung menyelimuti area luas di sekitarnya, dan sekelompok makhluk super mengejar dari belakang di area itu. Yang tercepat dari semuanya, Black Universe Kriter, dengan cepat mendekat. Yuan Ao Master melihat ke belakang, dan amarahnya meningkat. Alam semesta hitam. Sosok raksasa yang menyala keemasan berbicara. Serahkan. Dalam mimpimu, Yuan Ao Master meraung. Kuah. Sosok api emas itu sangat dekat. Ketika luofeng dan kelompok master alam semesta masih jauh di belakang, sosok api emas itu dianggap telah menyusul Yuan Ao Master. Tidak ada jalan keluar untukmu. Sosok api emas tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Dan telapak tangan raksasa ini segera berayun ke arah lawan di depannya. Kong, panjang, lingkungan sekitarnya benar-benar runtuh dan tersebar. Hanya telapak tangan hitam raksasa yang terlihat menyapu langit. Telapak tangan hitam ini setinggi beberapa juta mil. Ada jejak samar dari bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berputar tepat di tengah telapak tangan. Sepertinya bintang tak berujung berada di dalam telapak tangan raksasa ini. Yang telah mencapai tempat Yuan Ao Master di ketinggian di langit dengan gerakan cepat. Ingin membunuhku, raung Yuan Ao Master. Apa yang membuatmu, Black Universe, mengira kamu mampu membunuhku. Ah, 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 bakar dan mati. Suara Yuan Ao Master seperti guntur bergemas saat pusaran api raksasa muncul mengelilingi tubuh dewasanya. Api yang terang dan menyilaukan semuanya terkonsentrasi bersama untuk berkumpul di kayu hitam yang sale itu. Oleh karena itu, kayu hitam yang sale tiba-tiba mengembang dengan pesat. Hong, kekuatan tak terbatas berkumpul di atas kayu hitam yang sale ini seperti pilar menuju surga. Kemudian kayu hitam dewa itu langsung menghantam telapak tangan hitam raksasa yang dibanting dari atas. Peng, peng, peng. Sebuah getaran menjalar ke tubuh dewa Yuan Ao Master. Tiba-tiba, dia jatuh. Bahkan tubuh ketuhanannya tiba-tiba bergetar. Banyak retakan muncul, tetapi tubuhnya mengalami pemulihan yang cepat. Anda benar-benar makhluk tertinggi alam semesta, kata Yuan Ao Master. Dengan satu serangan, Anda telah memusnahkan tiga perseribu dari tubuh dewa saya. Yuan Ao Master mendongak dan meraung gila. Jika hanya ada satu dari kalian, tanpa bantuan dari Master alam semesta lainnya, tidak mungkin kamu bisa menghentikanku jika aku ingin melarikan diri. Jika aku memiliki baju besi yang lebih baik, kamu tidak akan, tidak bisa menyakitiku sama sekali. Petik 2 Sosok api emas tidak menghiraukan. Dengan serangan lain dari telapak tangannya yang besar, dia berkata. Dan sekarang, inilah saatnya bagi Anda untuk menerima hukuman mati Anda. Telapak tangan hitam raksasa yang berisi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang beredar di dalamnya mulai menginjak-injak Yuan Ao Master lagi. Ketika Luofeng dan teman-temannya melihat apa yang terjadi di kejauhan, mereka terbang dengan cepat. Hah, sembilan keterpencilan guru mungkin bisa membuatnya kehilangan satu perseribu dari tubuh ketuhanannya. Tapi pencipta alam semesta hitam ini benar-benar bisa membuatnya kehilangan tiga perseribu dari tubuh ketuhanannya. Luofeng membutuhkan waktu beberapa saat untuk memproses dan memahami. Pertama, kekuatan yang dieksekusi oleh makhluk tertinggi alam semesta hanya mampu melampaui metode serangan penghancuran diri oleh sembilan keterpencilan Master dengan lebar jari. Kedua, kedua metode serangan itu berbeda. Itu seperti pertukaran pukulan antara Star River Master dan Luofeng. Ketika Luofeng menggunakan Star Tower untuk menangkal serangannya. Kekuatan serangan pertama kali dilemahkan oleh mekanisme pertahanan menara bintang sebelum ditransmisikan ke tubuh. Pertukaran pukulan antara Black Universe Kriter dan Yuan Aumaster adalah sama. Serangan Black Universe Kriter tertuju pada benda aneh, yaitu kayu yang saleh. Saat menyerap pukulan itu, kayu yang saleh akan melemah. Dengan demikian, dampak serangannya akan dikirim ke seluruh tubuh Yuan Aumaster. Nine Remote Tennis Master memiliki metode serangan penghancuran diri yang berbeda. Itu mirip dengan Explosion of Universe. Dalam sekejap, kekuatan dari segala arah berkumpul dan membidik Master Yuan Aumaster. Meskipun Yuan Aumaster menggunakan kayu hitam yang saleh untuk menyerap sebagian dari kekuatan ledakan. Masih ada sisa kekuatan yang menyerangnya dari segala arah. Kayu yang saleh hanya mampu memblokir serangan dari satu arah. Itu tidak bisa menangkal dampak dari kekuatan tak berujung yang datang dari arah lain. Yuan Aumaster pasti akan menderita luka berat. Tingkat cedera sembilan keterpencilan guru adalah satu perseribu. Tingkat cedera Black Universe Kriter adalah tiga perseribu. Wu Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Pantas saja dia begitu percaya diri. Jika dia memiliki Force Armor, harta karun sejati berkualitas tinggi. Kerugiannya akan lebih kecil lagi. Ketika mereka melihat pencipta alam semesta hitam menekan guru Yuan Aumaster dari jauh. Banyak makhluk hebat dari berbagai kekuatan tertinggi. Pemimpin gerombolan sungai milki Luofeng. Master Gunung Es. Master Teratai Laut. Master Tanduk Emas. Master Suan Mi. Yu Mo Master. Langit Tuan Serigala. Tuan Iblis Cantus. Tuan Nan Guru. Kaisar Api. Berlomba dari segala arah untuk mengelilingi mereka. Serahkan. Yuan Aum. Yuan Aum Master. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Penguasa. Alam semesta dari segala arah melihat ke tengah. Dimana Yuan Aum Master sedang diinjak-injak. Peng. Yuan Aum Master adalah pemandangan yang menyedihkan. Dengan kayu hitam yang saleh di tangannya. Dia terbang terbalik. Di bawah pengekangan cahaya yang luas. Bahkan penerbangan terbalik dengan cepat terhenti. Dia melihat sekeliling. Gigi terkatup dengan amarah yang ekstrim. Mata tunggalnya dipenuhi dengan kegilaan. Saya baru saja mendapatkan benda aneh ini. Teriaknya. Jika aku punya lebih banyak waktu. Aku akan bisa menukarnya dengan baju besi yang lebih baik. Atau menukarnya dengan bahan yang lebih berharga untuk meningkatkan level gen hidupku. Saat itu. Bahkan kamu. Black Universe Secretar. Tidak akan pernah bisa melukaiku dengan mudah. Petik 2. Lu Wolfeng mengangguk pada dirinya sendiri. Benar. Yuan Ao Master mungkin memiliki objek aneh yang memungkinkan dia untuk mencapai kekuatan serangan yang sesuai dengan level Star River Master dan Nine Remote Ness Master. Tapi level gen kehidupan dan armor pertahanan tubuhnya yang saleh masih satu tingkat lebih rendah. Jadi level pertahanannya jelas tidak setara. Bahkan jika kamu memiliki baju besi yang lebih baik. Kamu masih tidak akan bisa memberikan perlawanan. Sosok api emas itu maju lagi. Pada saat yang sama. Dia meneriakkan perintah. Gunung Es. Saatnya mengambil harta karunmu yang sebenarnya. Gunung Es. Dari jauh. Ice Mountain Master meneriakkan perintah. Tiba-tiba. Sebuah istana kristal muncul dan berkembang pesat. Dalam sekejap mata. Itu telah menjadi tempat yang menjulang setinggi 60 juta mil. Seluruh istana dipenuhi dengan pahatan-pahatan rahasia dan memancarkan aura kuno yang dingin. Buka. Ice Mountain Master berteriak. Kuwa. Pintu istana kuno itu terbuka dengan suara gemuruh yang keras. Dan dibalik pintu itu ada kegelapan yang pekat. Kekuatan isap yang sangat besar diberikan pada Master Yuan Ao dalam sekejap. Ini adalah harta karun sejati tipe penyegelan puncak. Diaktifkan oleh Ice Mountain Master. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Yuan An Master merasakan tubuh ketuhanannya bergoyang berulang kali di bawah pengaruhnya. Kamu pikir kamu bisa menekan dan menyegelku di sini. Kata Yuan Ao Master. Kekuatan ketuhanannya membara saat dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Pada saat yang sama, dia berteriak dan melihat ke segala arah dengan panik. Pada saat itu, Yuan Ao Master menyerupai serigala yang paling gila. Dia telah sampai pada saat hidup atau mati. Jika Anda tidak masuk sendiri, saya akan mengirim Anda masuk. Kata sosok emas menyala dengan lambayan tangannya. Black Universe Kriter, Yuan Ao Master mengatukkan giginya karena marah. Seolah sangat enggan. Dia berteriak. Jika kamu membantuku, aku akan memberimu kayu hitam yang saleh ini. Tiba-tiba, Black Universe Kriter berhenti. Black Universe, Black Universe Kriter, sembilan remote tennis master dan golden horn master memanggil pada saat yang sama. Mereka tampak sangat marah. Black Universe Kriter menghela nafas. Yuan Ao, bahkan jika aku tidak membantumu, aku masih bisa mendapatkan kayu hitam yang saleh itu dengan mengorbankan sebagian dari hartaku yang sebenarnya. Tapi jika aku membantumu, itu akan setara dengan menyinggung berbagai kekuatan primal, alam semesta. Petik 2 Aku, aku, mata tunggal Yuan Ao Master dipenuhi dengan kegilaan saat dia mengamati sekelilingnya. Dengan gigi terkatuk, dia berkata, Aku masih memiliki satu harta. Sebuah diagram sisa yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi alam semesta yang disebut, Suanyuan, yang telah lama dimusnahkan diagram sisa sektor puncak yang miring. Apa? Warisan Suanyuan, diagram sisa sektor puncak yang dimiringkan. Setiap makhluk super terkejut, termasuk Black Universe Kriter, itu adalah perasaan yang sama untuk Luofeng. Dia tidak mengenal Suanyuan, tapi dia tercengang dengan deskripsi, semesta tertinggi disebut, Suanyuan, yang telah lama dimusnahkan. Bab 1153, Guru tertinggi alam semesta adalah maha kuasa. Mereka mungkin tidak bisa membunuh Master alam semesta seperti Nine Remotenes Master atau Star River Master, tapi konyol bagi Master tertinggi alam semesta untuk mati. Bahkan guru asal yang melawan alam semesta asli hanya ditekan. Mati, seorang Master tertinggi alam semesta meninggal. Luofeng kaget. Tubuh samudera jarak jauh segera terhubung ke alam semesta virtual dan mulai mencari informasi tentang Suanyuan. Luofeng segera mendapatkan informasi tersebut dengan otoritas aksesnya. Suanyuan, Guru tertinggi alam semesta yang lahir sebelum inkarnasi agung. Dia menyukai petualangan. Dia meninggal karena terjebak di salah satu dari tiga tanah ekstremis di samudera semesta. Sektor puncak miring. Tiga negeri ekstremis di lautan semesta. Petualangan. Pikiran membanjiri pikiran Luofeng. Seorang Master tertinggi alam semesta meninggal di sana. Seberapa berbahayanya sektor Tiltitpik. Tiga negeri ekstremis. Tak heran. Jika itu adalah tanah ekstremis. Tepat ketika Luofeng mengetahui tentang informasi melalui alam semesta virtual. Yuan Ao Master percaya bahwa dia telah menangkap kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Ya, Suanyuan. Petualang dan penjelajah itu Suanyuan. Yuan Ao Master berdiri di langit. Dan fragment ruang dihancurkan oleh domain cahaya tak berujung. Pecahan kecil menghantam Yuan Ao Master. Tapi dia berdiri di sana seperti gunung. Dia berada dalam bahaya ekstrim dan berada di bawah harta sejati tipe segel puncak. Istana Gunung Es. Selama makhluk hebat lainnya terus menyerangnya dalam kelompok sehingga dia tidak bisa melawan Ice Mountain Palace. Dia akan dikutuk jika dia tersedot ke dalam istana. Bagaimana Anda akan membuktikan bahwa Anda memiliki diagram sisa dari Tilted Peak Sector? Anda mungkin berbohong untuk bertahan hidup. Tuan alam semesta menatapnya di kejauhan. Bahkan Black Universe Kriter tidak bergerak. Kupikir aku berbohong. Menurutmu di mana aku mendapatkan kayu hitam itu? Yuan Ao Master melihat sekeliling. Kurasa kalian semua tahu bahwa benda aneh ini hanya akan muncul di tiga tanah ekstremis. Semua master alam semesta terdiam. Objek aneh hanya lahir di tanah ekstremis. Saya mendapat diagram sisa karena keberuntungan. Tetapi saya tidak pernah berani memberi tahu makhluk besar manapun karena saya tidak ingin masalah. Kata Yuan Ao Master. Dengan sisa diagram ini, saya menjelajahi Tilted Peak Sector dan mendapatkan benda aneh karena keberuntungan. Master alam semesta lain, Hu Master, juga menemukannya. Tapi dia langsung terbunuh. Kau lah yang membunuhnya. Kamu membunuh Hu Master, penguasa. Alam semesta mengerti apa yang terjadi sekarang. Beberapa master alam semesta meninggal di samudera semesta bahkan tanpa mengirim pesan apapun. Jadi alasan kematian mereka tetap tidak diketahui. Haha, dia hanya tidak beruntung. Yuan Ao Master melihat sekeliling. Aku baru saja mendapatkan benda aneh itu. Dan lautan semesta terlalu berbahaya. Jadi aku kembali ke alam semesta asli dan mencoba menemukan beberapa kekuatan untuk membeli harta karun sejati. Lagi pula. Dengan kayu yang saleh itu. Harta karun sejatiku yang menyerang tidak berguna. Dan aku bisa mendapatkan baju besi pertahanan yang lebih tinggi. Bahkan beberapa barang berharga untuk meningkatkan gen hidupku. Namun, sebelum aku bisa melakukan sesuatu, manusia Luofeng itu datang. Yuan Ao Master memandang Luofeng dan mengatupkan giginya. Luofeng. Luofeng tersenyum padanya di kejauhan. Aku tidak memahaminya. Sekolah Dewa Leluhur tahu segalanya. Mengapa sekolah itu ingin aku mati? Yuan Ao Master mengatupkan giginya dan memelototi Luofeng. Sembilan keterpencilan. Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu datang ke sini untuk membunuhku? Aku sama sekali tidak menyinggung sekolah Dewa Leluhur. Kamu pantas mati. Kata sembilan keterpencilan guru dengan dingin. Katakan padaku kenapa? Yuan Ao Master meraung. Berhenti mengoceh. Teriak Flame Emperor. Kamu mungkin baru saja mengarang keseluruhan cerita. Semua orang tahu kamu mendapat benda aneh itu karena keberuntungan. Tapi kamu tidak bisa membuktikan kamu memiliki diagram sisa sektor puncak miring yang sebenarnya. Dan kamu tidak bisa membuktikan bahwa itu ditinggalkan oleh Suanyuan. Petik 2. Ada banyak diagram sisa tilt-it-pik sektor. Sektor puncak miring adalah salah satu dari tiga tanah ekstremis di samudera semesta. Dan itu tidak terbatas. Diagram sisa dari pinggirannya tidak berharga. Sebaliknya, diagram yang mendokumentasikan kedalaman itu sangat berharga. Dan itu ada hubungannya dengan area itu juga. Diagram yang menggambarkan area seluas 1 juta kilometer persegi tidak seberapa dibandingkan dengan 100 tahun cahaya persegi. Ada pun Suanyuan. Dia adalah guru tertinggi alam semesta yang lahir sebelum inkarnasi besar. Dan dia hidup lebih lama dari guru tertinggi alam semesta manapun di alam semesta asli. Setelah semua petualangannya, dia telah memeriksa sektor puncak miring berkali-kali. Diagram sisa sektor puncak kemiringan tidak ternilai harganya. Dan sisa diagram itu pasti bisa digunakan untuk mendapatkan cukup banyak barang berharga. Bahkan harta karun sejati yang tertinggi. Ini diagram Suanyuan. Yuan Ao Master Meraung. Dia melambaikan tangannya. Dan kain hitam dan emas muncul. Ini adalah diagram jejak menarik. Jejak menarik adalah material yang sangat langka dan berharga. Bahkan Master tertinggi alam semesta pun tidak akan menggunakannya untuk membuat peta dengan mudah. Diagram jejak menarik. Diagram jejak menarik. Peta yang dibawa oleh Suanyuan adalah diagram jejak yang menarik. Semua Master alam semesta sangat senang. Karena tidak satu pun dari mereka cukup kaya untuk membuat peta menggunakan jejak menarik. Di alam semesta virtual, Luofeng dan Master Gunung Es berdiri di depan pemimpin kota Primal Chaos. Kami tidak bisa memastikan apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Kata pemimpin kota Primal Chaos. Saudaraku. Yuan Ao Master baru saja mengeluarkan diagram jejak menarik. Kata Ice Mountain Master. Diagram jejak menarik. Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Yuan Ao Master hanyalah seorang Master alam semesta. Dia tiba-tiba mendapat benda aneh. Dan dia baru saja mengeluarkan diagram jejak menarik. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Jika itu memang sektor puncak yang miring diagram sisa yang ditinggalkan oleh Suanyuan. Itu akan sangat berharga. Lebih berharga dari benda aneh itu. Kakak, Luofeng. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan diagram jejak menarik itu. Hanya ada satu diagram jejak menarik. Dan itu tidak dapat dibagi bekerja sama satu sama lain dan mendapatkannya. Petik 2. Tentu. Master Ice Mountain mengangguk. Dan matanya berkilau tajam. Tentu. Guru. Luofeng juga mengangguk. Aliansi Wilayah Utara. Menarik diagram jejak. Yuan Ao Master sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Karena dia memiliki diagram jejak yang menarik. Ruang dan waktu di sekitarku terkunci. Dan aku tidak bisa sampai ke sana secara langsung dengan transportasi negara dewa. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan diagram jejak menarik itu pertama sebelum merebut benda aneh itu. Petik 2. Ya, petik 2. Ya, petik 2. Ras Iblis. Kamu harus merebutnya. Kamu tidak bisa membagi diagram jejak menarik. Dan tidak ada yang mau melakukan itu. Black Universe Secretor sangat beruntung karena dia sampai di sana lebih dulu. Butuh beberapa waktu bagi kita untuk tiba di sana. Dan itu, aku akan terlambat. Sky Wolf. Yumo. Cobalah untuk mendapatkan diagram jejak menarik itu dan lari. Petik 2. Ya, Sky Wolf Master dan Yumo Master menjawab. Keduanya meninggalkan avatar mereka di sana untuk melapor ke Dream Demon Ancestor dan Shock Demon Ancestor. Target awal mereka adalah objek aneh. Tapi sekarang, target mereka adalah diagram sisa sektor puncak miring. Asteris, 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 asteris. Perlombaan penjara. Perlombaan kristal. Dan aliansi binatang luar angkasa. Semua kekuatan tergoda. Universe Ocean adalah tempat di mana lebih banyak barang berharga berada daripada di alam semesta asli. Banyak harta karun sejati dan bahkan harta sejati tertinggi lahir di tanah ekstremis di lautan semesta. Itulah mengapa sisa diagram dari ketiga tanah ekstremis selalu berharga. Dan semakin luas area pada diagram, semakin berharga diagram tersebut. Selain itu, makhluk agung di alam semesta asli semuanya lahir setelah inkarnasi agung. Makhluk agung yang lahir sebelum inkarnasi agung semuanya hidup lebih lama. Jadi mereka lebih akrab dengan tanah ekstremis. Diagram sisa yang ditinggalkan oleh Suan Yuan jelas lebih berharga daripada benda aneh. Hong, 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 Hong. Kekuatan yang kuat melonjak. Dan semua makhluk hebat menatap Yuan Ao Master dan Black Universe Kriter. Black Universe Kriter. Kamu tidak akan serakah itu. Kan? Kata Nine Remote Ness Master. Pencipta alam semesta hitam. Anda memiliki harta karun sejati yang tertinggi. Dan Anda adalah guru tertinggi alam semesta tunggal. Kata guru tanduk emas. Diagram sisa itu tidak berguna bagimu. Semua makhluk tertinggi sedang menatap Black Universe Kriter. Sembilan guru keterpencilan. Guru tanduk emas. Guru gunung es. Dan guru iblis cantus. Semuanya mampu menghentikannya. Aku akan membuat diagramnya. Kata Black Universe Kriter. Aku akan melindungimu. Kamu tidak akan. Lakukan. Lakukan. Semua makhluk tertinggi dari sembilan kekuatan super meledak. Sementara guru tanduk emas dan guru iblis cantus mencoba menyudutkan pencipta alam semesta hitam. Master tanduk emas membuka sayapnya lebar-lebar. Mengaung. Dan menyerang Black Universe Kriter. Begitu pula dengan cantus devil master. Membunuh. Membunuh. Semuanya gila. Sial. Black Universe Kriter berteriak. Dia marah. Tetapi kekuatannya ditekan di alam semesta asli. Jadi guru tanduk emas dan guru iblis cantus hanya sedikit lebih lemah. Selain. Masuk. Masuk. Semua master alam semesta mengelilingi Yuan Aumaster. Dia putus asa. Tuan alam semesta yang dikirim sangat kuat. Guru tanduk emas dan guru iblis cantus sendiri yang mampu menjelaskan Black Universe Kriter. Dan terlalu mudah bagi master alam semesta untuk menyegel master Yuan Aumaster jika mereka bekerja sama. Ah. Mau membunuhku. Kata Yuan Aumaster. Ingin mendapatkan hartaku yang sebenarnya. Kalau begitu datang dan dapatkan. Yuan Aumaster meraung dan merobek diagram jejak yang menarik itu. Hong. Itu menjadi lusinan keping. Dan kepingan terbang ke segala arah. Menarik semua master alam semesta. Ambil saja. Yuan Aumaster berbalik dan lari seperti seberkas cahaya. Bab 1154. Bagaimanapun. Diagram jejak menarik hanyalah bagian dari peta sektor puncak miring yang terbuat dari bahan unik. Karena kekuatan Yuan Aumaster dapat membuatnya merobek dan menghancurkan harta biasa dengan mudah. Diagram jejak penarikan secara alami akan robek dan dibagi menjadi selusin bagian kecil dalam sekejap mata. Ini seperti papan logam hitam yang digunakan Luofeng untuk merekam panduan volume 9. Meskipun diagram telah diparut menjadi beberapa bagian. Setiap fragment akan tetap berisi sebagian gambar pada diagram. Menyatukan semua 12 fragment yang lebih kecil menjadi satu kombinasi. Versi lengkap dari diagram sisa sektor puncak miring yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan akan diperoleh. Diagram jejak menarik. Yuan Aumaster yang menjijikkan itu. Awalnya, selusin master alam semesta dari berbagai kekuatan top marah. Tetapi kemarahan mereka segera digantikan oleh perebutan yang berdekatan untuk diagram jejak menarik yang terfragmentasi. Ini karena mereka semua sadar bahwa meskipun hanya fragment yang tersisa, mereka tetap merupakan bagian dari warisan Xuan Yuan. Jadi setiap fragment masih mencatat sebagian dari diagram sisa. Semua ini sangat berharga. Master Gunung Es dengan cemas mengirimkan transmisi suara. Luo Feng. Ambil diagram jejak menarik itu. Dimengerti, Luo Feng juga dengan panik mencoba yang terbaik. Master Iblis Cantus yang mengjulang tinggi namun tampak kucat mengeluarkan raungan yang menakutkan. Jangan bersaing denganku. Dia menghentikan serangannya terhadap Black Universe Kriter. Kemudian, tanpa mengindahkan Black Universe Kriter, dia langsung menuju salah satu fragment terbang dari diagram jejak menarik yang terdekat dengannya. Itu adalah salah satu bagian yang lebih besar dari diagram jejak menarik. Enyah. Hong. Panjang. Cantus Devil Master sedang memegang cambuk raksasa yang panjang. Dengan cambukan tiba-tiba, cambuk itu tumbuh lebih panjang. Itu lebih dari 60 juta mil. Dan itu menyapu ke arah si Lotus Master dari klan serangga, yang akan merebut bagian dari diagram jejak menarik. Di tengah serangan hiruk pikuk ini, si Lotus Master tidak berani memanggil sejumlah besar tentara serangga di bawah komandonya. Cantus Devil. Wajah cantik si Lotus Master berkerut karena marah. Itu milikku. Klan serangga. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Cantus Devil Master meraung marah dan menyerang. Ku. Itu milikku. Cari yang lain. Kata si Lotus Master. Tiba-tiba, riak tak berujung mulai muncul dalam lingkungan si Lotus Master dan menyebar dalam gerakan melingkar. Dampak kuat memukul mundur semua domain cahaya tak berujung di area itu, yang secara alami membentuk penindasan atas Cantus Devil Master. Master Iblis Cantus yang tampak kucat meraung. Tiba-tiba, gelombang hitam mulai menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Air laut yang hitam dan mengamuk juga menyebar dalam sekejap mata. Mengisi daya di domain cahaya tak berujung dan wilayah riak tak berujung di sekitarnya. Master alam semesta dari sembilan kekuatan teratas yang hadir di wilayah rahasia Yuan Ao semuanya dipersiapkan dengan baik. Tiga dari mereka memiliki harta sejati tipe domain puncak, Master Tanduk Emas, Master Teratai Laut, dan Master Iblis Cantus. Sebelumnya, ketika mereka bertarung dengan Yuan Ao Master, hanya harta karun sejati tipe domain puncak Golden Horn Master yang cukup, karena semua orang cukup bersatu dan bertindak dengan upaya bersama. Namun, mereka sekarang semua berjuang untuk diagram jejak menarik ini. Bagaimana mereka bisa tetap bersatu? Seperti yang diharapkan, mereka semua akan melakukan yang terbaik. Mereka yang memiliki kekuatan lebih besar secara alami akan lebih ambisius. Berusaha untuk mengklaim satu atau beberapa bagian, atau bagian yang lebih besar dari diagram jejak menarik. Black Universe Kriter tiba-tiba menggeram pelan. Kalian semua bisa memperjuangkan diagram jejak menarik itu. Aku tidak menginginkannya. Aku hanya menginginkan benda aneh itu. Baiklah, baiklah, Black Universe Kriter. Kami tidak akan berselisih denganmu. Benda aneh itu akan menjadi milikmu. Benda aneh itu pergi kepadamu. Diagram jejak menarik pergi ke tangan kami. Banyak yang hebat makhluk menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dari segi kekuatan, Black Universe Kriter sudah pasti bisa mengalahkan mereka. Sebelumnya, melalui upaya bersama, mereka bahkan dapat menekan makhluk tertinggi alam semesta. Tapi saat mereka tidak lagi bersatu, jika Black Universe Kriter bertekad untuk bertarung, bahkan jika tidak mungkin mendapatkan setengahnya, dia masih bisa berharap untuk mendapatkan jumlah yang cukup besar. Ku, Black Universe Kriter mencibir dalam hati. Jika itu adalah diagram sisa sektor puncak miring lengkap yang ditinggalkan oleh Xuanyuan, maka itu pasti akan memiliki catatan detail situasi dari dunia luar kekedalaman paling bawah. Tapi sekarang, itu compang camping dan robek. Bahkan jika aku adalah untuk mendapatkan 10 fragment, mereka masih akan menjadi fragment terpisah yang tersebar secara acak. Mereka tidak akan dapat membentuk rute yang jelas, yang berarti nilainya akan sangat berkurang. Saya akan lebih baik dengan benda aneh ini di tangan. Dengan ini benda aneh, kekuatanku di dalam samudera semesta akan ditingkatkan ke level lain. Petik 2. Hong, Black Universe Kriter mengejar Yuan Aumaster yang melarikan diri secepat yang dia bisa. Meskipun berbagai pihak saling bertarung, terlepas dari penindasan domain cahaya tak berujung, wilayah riak tak berujung, atau wilayah air hitam tak berujung, mereka semua akan ditangani dengan penindasan yang disengaja. Karena mereka semua telah berjanji kepada Black Universe bahwa benda aneh itu akan menjadi miliknya untuk diklaim. Mereka secara alami akan memenuhi janji mereka dan memberikan bantuan kepada Black Universe Kriter. Selain itu, tindakan Master Yuan Aumerobek diagram jejak menarik menjadi beberapa bagian telah membuat banyak dari Master alam semesta ini marah. Master Gunung Es, bantu aku, kata Black Universe Kriter. Beri aku kendali penuh atas Ice Mountain Palace-mu. Setelah semua ini, aku akan memberimu harta karun sejati sebagai hadiah syukur. Tentu, Guru Gunung Es menggunakan sebagian dari kesadarannya untuk mengendalikan Istana Gunung Es saat dia mencoba yang terbaik untuk menyedot Guru Yuan Aumerobe ke dalamnya. Sedangkan untuk Ice Mountain Master sendiri, tentu saja dia akan bersama dengan Master alam semesta lainnya bertarung dengan gila-gilaan untuk fragment dari diagram jejak menarik. Yuan Aumerobe, kamu tidak ada harapan, kata Black Universe Kriter, dengan cepat menutup jarak. Mengganggu. Kecepatan Yuan Aumerobe sangat lambat. Dengan kemampuan Black Universe Kriter untuk menahan ruang dan waktu, tipe domain puncaknya jenis harta karun sejati dan kekuatan hisap harta sejati tipe penyegelan puncak. Di bawah pengekangan tiga tingkat. Kecepatan Yuan Aumerobe sangat lambat. Sementara Black Universe Kriter dapat mempertahankan kecepatannya. Yuan Aumerobe berkomunikasi melalui transmisi suara. Black Universe Kriter, aku akan memberimu benda aneh ini. Bagaimana kalau kamu melepaskanku? Suara-suara di sekitarnya di ruang hampa telah terdistorsi oleh kekuatan hisap istana Gunung Es. Bahkan kekuatan yang saleh pun tersebar dan tersebar. Ini, pada gilirannya, memungkinkan Master Gunung Es untuk dapat mendeteksi suara Yuan Aumaster yang dimaksudkan untuk dikirim ke Black Universe Kriter. Meskipun dia jauh, kesadaran guru Gunung Es terus mengikuti semua yang terjadi di sisi ini. Kita tidak bisa melepaskannya, kata Master Gunung Es. Black Universe Kriter, dia harus mati. Bunuh dia, bunuh dia. Penguasa alam semesta memiliki kesadaran yang sangat kuat. Bahkan jika mereka harus memberikan yang terbaik untuk memperjuangkan fragment dari diagram jejak menarik, mereka masih dapat memperhatikan pemandangan Black Universe Kriter mengejar Yuan Aumaster. Jelas, mereka semua menginginkan nyawa Yuan Aumaster. Begitu dia dimusnahkan, mereka akan dianggap telah memberikan kontribusi besar dalam kapasitas mereka sebagai kekuatan tertinggi di alam semesta. Alam semesta primitif akan memberikan penghargaan kepada ras mereka sebagai imbalan. Anda akan memberi saya benda aneh itu? Black Universe Kriter bertanya. Ya, saya memberikannya kepada Anda, kata Yuan Aumaster dengan kecemasan yang meningkat. Biarkan aku pergi. Jika aku membunuhmu, aku juga akan bisa mendapatkan benda aneh itu. Kata Black Universe Kriter, selain semua harta karun sejati yang kamu bawa bersamamu, aku juga akan dianggap memilikinya, memberikan kontribusi yang besar, meskipun tidak satu pun dari faktor-faktor ini yang penting bagi saya kecuali untuk dapat berkontribusi pada alam semesta primitif tentu saja. Lebih banyak lebih baik. Petik 2 Black Universe Kriter tertawa dan mengumumkan, Yuan Aum, hadapi azabmu. Petik 2 Kontribusi Apa yang Anda kontribusikan? Yuan Aumaster bertanya dengan gigih. Teman sekarat, Anda tidak perlu tahu banyak, kata Black Universe Kriter. Kemudian dia menyerang Yuan Aumaster dengan kecepatan tinggi. Karena Black Universe Kriter tidak melibatkan dirinya dalam pertarungan memperebutkan fragment dari diagram jejak menarik, waktu dan ruang di bawah kendalinya telah menyusut ke ukuran yang hanya mengelilingi area tempat dia dan Yuan Aumaster berada, dan kendalinya tidak memiliki pengaruh atas yang lain. Oleh karena itu, Luo Feng memiliki banyak keuntungan dari situasi ini. Kerajaan emas, Luo Feng mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan berkabut yang tak berujung menyelimuti wilayah dengan radius sebesar 1 tahun cahaya, kecuali bagian dari wilayah yang berada di bawah kendali Black Universe Kriter. Setiap wilayah lain berada di bawah kendali Luo Feng. Kontrol yang kuat, Black Universe Kriter mengamati dari jauh, di mana ruang tak berujung itu telah dihancurkan oleh kekuatan dari sosok bersayap perak. Kemudian dia terus menghujani Master Yuan Aum. Kua, 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 Gelombang emas menyebar. Sembilan sungai macan telah menutupi area seluas 3.800 mil dalam sekejap. Dengan pemberdayaan kerajaan emas, sungai Sembilan Harimau secara mencolok lebih unggul. Kecuali untuk tiga wilayah utama, yaitu, wilayah riak, wilayah air hitam, dan wilayah cahaya harta karun sejati tipe domain tingkat atas yang digunakan oleh makhluk hebat lainnya semuanya dihancurkan menjadi sia-sia ketika sembilan sungai macan Luo Feng menabrak mereka. Semua orang mengerti aturannya, seperti kerajaan emas Luo Feng. Meskipun mampu mengendalikan area yang sangat luas, dia tidak akan pernah dengan sengaja menyebabkan kehancuran ke wilayah lain. Karena jarak yang jauh, bahkan jika dia menyebabkan kehancuran dengan sengaja, dia tidak akan pernah berhasil. Sebaliknya, dia akan menyinggung makhluk agung lainnya. Mereka yang memiliki harta sejati tipe domain puncak seperti Golden Horn Master, Silotus Master, dan Cantus Devil Master semuanya jelas dari kemampuan mereka sendiri. Mereka melatih pengendalian diri ketika berhubungan dengan harta sejati tipe domain puncak dan tidak akan pernah menyebabkan gangguan pada operasi makhluk besar lainnya. Dengan melakukan itu, mereka akan menjadi musuh bersama dan akan menjadi sasaran serangan masal oleh yang lain. Mengganggu, Luo Feng, beraninya kamu bersaing denganku. Mengadili kematian, Flame Emperor berteriak ketika fragment dari diagram jejak menarik yang hampir berada dalam genggamannya diselimuti oleh sembilan sungai macan Luo Feng sebagai gantinya. Ini karena harta karun sejati domainnya berantakan setelah dihancurkan oleh harta sejati Luo Feng. Flame Emperor, Barang berharga ini dimaksudkan untuk dimiliki oleh yang mampu. Ejek Luo Feng Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah. Fragmen dari diagram jejak menarik berada di dalam sembilan sungai macan dan terbang menuju Luo Feng dengan kecepatan cepat. Itu milikku. Sembilan sungai macan berubah menjadi aliran cahaya, tetapi dia langsung menyerbu ke sungai sembilan macan. Kong, Panjang, Flame Emperor memegangi Yan Sen Halbert miliknya. Kemudian dia meraung. Dan dengan lambayan Yan Sen Halbertnya, dia memotong jalan keluar dari gelombang emas yang tak berujung dan berjalan setelah fragment dari diagram jejak menarik. Ini membuat Luo Feng melompat kaget. Diagram jejak menarik masih berjarak 12 juta mil darinya. Butuh waktu cukup lama untuk mencapainya. Jadi sepertinya Flame Emperor bisa dengan mudah mencegat di tengah jalan. Hu, Luo Feng memegangi harta tertinggi absolute gas miliknya. So, segera, dia menyerang. Pada saat yang sama, menggunakan sembilan sungai harimau. Dia dengan sengaja memanipulasi pecahan diagram jejak penarik untuk membuat jalan memutar sehingga akan bergerak dengan kecepatan yang mendekati miliknya. Kemudian, dengan satu isyarat, dia dengan cepat menyimpan diagram jejak menarik di ring dunianya. Ini adalah fragment pertama yang dia dapatkan. Hahaha, terima kasih banyak, Flame Emperor, kata Luo Feng sambil menatap Flame Emperor. Kesopanan panggilan untuk timbal balik. Bukankah begitu? Saya yakin kita telah mencapai itu sekarang. Kaisar Api menjadi pucat. Dia tahu apa yang dimaksud Luo Feng. Kembali ketika Luo Feng telah mendekatinya, untuk mengklaim armor angkatannya, dia diam-diam menyebarkan berita tentang jejak Luo Feng, yang menyebabkan banyak satria alam semesta dan tuan alam semesta menyergap dan menyerang Luo Feng. Itu hampir membuat Luo Feng kehilangan nyawanya. Dan bahkan sampai saat Luo Feng akhirnya menghubunginya, Flame Emperor belum bersedia menyerahkan Force Armor. Akhirnya, Luo Feng harus menggunakan nama tamu gunung duduk untuk menindas Kaisar Api, di mana Kaisar Api akhirnya menyerahkan armor angkatan. Saat itu, tindakan Flame Emperor sangat kejam. Kali ini, Luo Feng berhasil mengawasi. Kuh, kata Flame Emperor, jika bukan karena prasangka guru terhadap Anda, yang memungkinkan Anda memiliki harta sejati tertinggi. Anda tidak akan dapat memiliki keterampilan unik dalam mengendalikan ruang. Lalu bagaimana Anda bisa berhasil merebut pecahan jejak penarik diagram jauh dari saya? Suara transmisi Flame Emperor menetes dengan dingin. Dalam hal kemampuan, kamu sama sekali bukan tandinganku. Hahaha, kamu tidak bisa merebutnya dariku. Jadi kamu menyalahkan guru. Mengatakan bahwa dia bias. Luo Feng mengejek. So, Luo Feng berbalik dan terbang. Dia tidak bisa diganggu dengan Flame Emperor. Menjijikkan, geram Flame Emperor. Ekspresinya menakutkan. Dengan gigi terkatuk, dia berbalik untuk terbang ke arah lain. Di mana harapan terakhirnya untuk mendapatkan fragment dari diagram jejak menarik berada. Supresi, dengan upaya besar Black Universe Secretor. Ditambah dengan kerjasama dari Ice Mountain Master dan koordinasi dari harta sejati tipe domain puncak. Yuan Ao Master mengalami luka yang begitu parah sehingga dia akhirnya terbang menuju pintu raksasa istana dan keluar dari Ice Mountain Palace. Ah, ah, Yuan Ao Master meraum kegilaan. Kamu ingin aku mati. Kamu menginginkan hartaku yang sebenarnya. Kamu semua mengira aku akan membiarkan segala sesuatunya berjalan begitu mudah. Menghancurkan diri sendiri. Hong, betapa menakutkannya kekuatan dewa yang dikandung oleh tubuh dewa setinggi jutaan mil milik Master Alam Semesta. Dan untuk menghancurkan dirinya sendiri dalam sekejap. Kekuatan penghancur diri itu begitu kuat sehingga melampaui serangan terkuat oleh Star River Master untuk sepenuhnya mencapai batas tertinggi yang ditetapkan di bawah pengaruh Alam Semesta Primitif. Sekaligus, gelombang energi yang tak terukur mengalir ke segala arah. Yuan Ao telah menghancurkan dirinya sendiri. Lindungi diagram jejak menarik. Lindungi dengan baik. Bab 1155. Hati-hati. Diagram jejak menarik. Tuan Alam Semesta yang bertarung satu sama lain semuanya ketakutan dengan penghancuran diri Tuan Yuan Ao. Seorang ahli Alam Semesta setinggi 1 juta kilometer telah meledakkan dirinya sendiri. Dan energinya meledak seketika. Gelombang kejut yang dihasilkan miliaran kali lebih kuat dari supernova. Itu memberantas segalanya. Peng, peng, peng. Fragmen ruang angkasa yang terbang di kejauhan berubah menjadi partikel. Begitu pula ruang di sekitarnya. Ada pun Master Alam Semesta. Mereka semua mencoba untuk membentuk perlindungan besar. Baik dengan menggunakan harta sejati tipe domain puncak atau membakar kekuatan dewa mereka. Membela. Kita tidak bisa membiarkan gelombang kejut itu menghancurkan diagram jejak menarik. Semua orang. Termasuk Black Universe Kriter. Yang memanipulasi ruang. Berusaha menahan gelombang kejut itu. Pusat ledakan itu menghebohkan. Dan Black Universe Kriter. Yang melawan Yuan Ao Master. Paling terpengaruh. Namun. Dia memiliki harta sejati tertinggi untuk melindunginya. Jadi dia hanya terpental beberapa kilometer tanpa terluka. Ada pun Ice Mountain Palace. Yang dekat dengan Yuan Ao Master. Juga diledakkan. Hong, 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 Hong. Kekuatan gelombang kejut sudah melemah secara signifikan ketika gelombang kejut tiba di para Master Alam Semesta. Tetapi para Master Alam Semesta masih merasa tertekan. Karena mereka perlu melindungi diri mereka sendiri dan fragment dari diagram jejak menarik. Bahkan dengan pertahanan itu. Gelombang kejut mengubah ruang menjadi partikel. Ada pun fragment dari pulling traches diagram. Mereka mengambang di angkasa. Dan karena gelombang kejut. Mereka terbang ke segala arah. Setelah beberapa saat. Gelombang kejut menghilang. Kami melindunginya. Kuh, Tuan Yuan Ao itu tidak ingin mempersulit kami. Bahkan sampai bunuh diri. Jika bukan karena begitu banyak Master Alam Semesta ada di sini. Diagram jejak menarik fragment akan berubah menjadi abu. Terima kasih Dewa. Petik 2. Ruang seluas 10 miliar kilometer persegi di sekitar mereka telah berubah menjadi partikel. Dan mengalir seperti pasir. Partikel. Elemen ruang. Mulai berkumpul. Luofeng merasa lega setelah membela diri dari gelombang kejut itu. Luofeng. Dua fragment besar dari diagram jejak menarik terbang ke arahmu. Kekuatan yang saleh mengirimkan suara. Ah. Luofeng memperhatikan dua fragment dari diagram jejak menarik secara instan. Dia menoleh ke belakang dan melihat dua fragment melayang puluhan juta kilometer darinya. Dan kedua fragment itu sangat besar. Yang lebih kecil dua kali lebih besar dari yang diperolehnya. Dan yang lebih besar lebih dari tiga kali lebih besar. Ini milikku. Luofeng terbang ke arahnya seperti seberkas cahaya. Tidak di jam tangan saya. Raungan ditransmisikan melalui kekuatan yang saleh. Itu milikku. Luofeng melihatnya sekilas. Serigala langit hitam raksasa juga terbang ke arahnya. Mengaum ke beberapa orang lain yang mencoba merebutnya. Ku. Skywolf. Kamu ingin bersaing denganku untuk itu. Powering Flame Emperor. Memegang raksasa Yan Sen Halber. Mentransmisikan suaranya. Kakak ketigaku. Jangan pernah berpikir untuk membeli yang ini. Hahaha. Aku belum mendapat potongan apapun. Yunan Master tertawa. Kalau begitu ayo bertarung. Kata Luofeng dingin. Pada saat itu, Flame Emperor, Luofeng, Yunan Master, dan Skywolf Master adalah yang paling dekat dengan fragmen. Dan Flame Emperor dan Luofeng mencoba bersaing untuk itu. Selain mereka, Ice Mountain Master dan Yumo Master juga mendekati fragmen. Rupanya, kedua fragmen itu dekat satu sama lain. Dan karena mereka besar, Master Alam Semesta akan bertarung untuk keduanya. Biarkan aku membantumu, Luofeng. Master Gunung S terbang ke arahnya seperti jejak sejenis. Skywolf. Mari kita berjuang bersama. Kamu mau Master juga terbang ke arah mereka. Semuanya gila. Enam Master Alam Semesta semua menatap fragmen dengan mata berbinar. Tidak. Luofeng merasa terintimidasi. Yunan Master sangat cepat. Yang tercepat dari semuanya. Luofeng mencoba menekannya menggunakan negara emasnya. Tetapi kabut hitam di sekitar Yunan Master memblokirnya. Mereka agak jauh dari satu sama lain. Jadi sembilan sungai macan tidak bisa menghubunginya. Paman. Apakah kamu memiliki harta sejati tipe domain? Saya lakukan. Jawab Ice Mountain Master. Paman. Gabungkan harta sejati jenis domain Anda dan negara emas saya. Kata Luofeng. Kalau begitu kita bisa melawan mereka. Tentu. Kuwa. Kuwa. Kabut hitam meresap. Dan ada kristal es di kabut yang dikelilingi oleh cahaya kemasan. Mereka mencoba menghentikan partai lain sama sekali. Di bawah kekuatan itu. Kabut hitam Yunan Master hancur. Hahaha. Luofeng. Harta sayap sejati milikmu ini memang kuat. Kata Master Gunung Es. Ia memiliki kendali yang begitu kuat atas ruang angkasa. Dengan harta sejati tipe domain tingkat atas. Sektor kabut dingin. Itu dapat dibandingkan dengan harta sejati jenis domain puncak. Master Gunung Es bersemangat. Yang jarang terjadi. Petik 2. Sial. Flame Emperor meraung. Di bawah tekanan ganda dari kabut hitam dan cahaya kemasan itu. Flame Emperor melambat secara signifikan. Namun. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan enggan mengaku kalah. Dia mengirimkan suaranya yang putus asa. Sialan. Saudara ketiga. Hong. Panjang. Flame Emperor terbang ke arah lain. Dia tidak ingin menyianyiakan waktunya. Karena dia tahu dia tidak bisa mendapatkan fragment. Dia harus cepat dan mengambil bagian lainnya. Hahaha. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Kamu memang mengesankan. Sepertinya kedua pecahan itu akan jatuh ke tanganmu. Aku akan berhenti sekarang. Kamu Nan Guru juga menemukan bahwa dia terlalu lambat untuk mendapatkan itu di bawah penindasan. Dia mengirimkan suaranya yang tertawa terbahak-bahak dan pergi seperti seberkas cahaya. Dua partai memilih untuk pergi. Hanya ras iblis dan ras manusia yang masih bersaing. Luo Feng Manusia. Master Serigala Langit menatap Luo Feng di kejauhan. Kamu masih bayi ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Dan sekarang kamu begitu kuat. Sayangnya, kamu manusia terlalu naif dibandingkan dengan kami ras iblis. Hong, benang warna-warni muncul di langit dan menyebar kemana-mana. Mereka menabrak kabut hitam yang ditekan dan mundur seketika. Bahkan dengan Golden Country, sektor kabut dingin terus mundur di bawah kekuatan itu. Ice Mountain Master Kesal. Domain Leluhur Impian Domain Leluhur Impian Dream Demon Ancestor adalah salah satu dari dua master tertinggi alam semesta dari ras iblis. Dan harta karun sejati yang dia gunakan secara alami terkenal. Dia memiliki beberapa harta karun sejati yang terkenal di alam semesta. Setidaknya. Dan harta karun sejati tipe domain puncak. Dream Ancestor Domain adalah salah satunya. Mereka memiliki domain Leluhur Impian. Luo Feng menjadi cemas. Ini sedikit lebih rumit. Sekarang. Kombinasi Golden Country dan Cold Fox Sector mungkin bisa menyaingi harta sejati tipe domain puncak. Tapi masih kalah dengan Dream Ancestor Domain. Saya tidak memiliki cukup kekuatan surgawi. Jika saya menjadi master alam semesta. Kekuatan dewa saya akan mampu membuat negara emas lebih kuat. Dan dengan sektor kabut es, itu akan mampu menyaingi domain Leluhur Impian itu. Luo Feng merasa tidak enak. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ice Mountain Master mentransmisikan suaranya. Kami masih punya harapan. Namun, kuah, 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 Yumo Master yang mengerikan menjerit. Dan tanaman merambat hitam keluar dari tubuhnya. Seketika, 81 tanaman merambat hitam menutupi langit selama puluhan juta kilometer persegi. Dan mereka menyerang Luo Feng. Devil Islet Fin Luo Feng tampak mengerikan. Itu Devil Islet Fin. Ice Mountain Master juga sangat marah. Devil Islet Fin adalah salah satu dari harta karun sejati Dream Demon Ancestor yang terkenal. Dan itu adalah harta sejati tipe serangan puncak di jalur pemimpin kekuatan spiritual. Harta karun sejati puncak seharusnya yang paling tidak berharga dari semua harta karun sejati puncak. Namun ada celah besar di antara senjata harta karun sejati puncak. Force Armor, misalnya, adalah salah satu pelindung harta karun sejati terbaik. Ada pun yang inferior. Mereka hanya mampu melemahkan serangan ke satu persepuluh ribu. Aturan yang sama diterapkan pada Devil Islet Fin. Itu sangat berharga. Tanaman merambat bisa digabungkan menjadi satu dan bisa digunakan sebagai percikan. Mereka bisa dipisahkan untuk mengikat musuh. Meskipun mereka bisa dipotong menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian itu bisa segera bergabung menjadi satu. Haha, kekuatan utama di alam semesta mengirim Master alam semesta. Tapi Master alam semesta yang dikirim oleh Ras Iblis adalah yang paling lemah. Master Serigala Langit mentransmisikan suaranya dan terdengar kurang ajar. Haha, Ras Iblis adalah yang terkuat di antara enam Ras Puncak. Bagaimana mungkin ia mengirim tuan alam semesta terlemah? Kami hanya di sini menunjukkan bahwa kami lemah. Dan kami hanya akan menunjukkan kartu truf kami saat itu penting. Dream Demon Ancestor memberi kami. Dream Ancestor Domain dan Devil Islet Fin. Dan mereka luar biasa dalam hal berkelahi dan melarikan diri. Hahaha, Anda tidak tahu kartu truf kami sejak awal. Jadi Anda santai. Anda tidak waspada. Dan begitulah cara kami sekarang dapat mengambil keuntungan. Jika Anda mengetahui kartu truf kami sebelumnya dan melawan kami, tidak akan mampu melakukan itu. Master Serigala Langit sangat puas saat 81 tanaman merambat hitam melambai di angkasa. Luwofeng segera muncul. Begitu pula Ice Mountain Master. Sialan. Luwofeng mengatukkan giginya. Ice Mountain Master tampak kesal juga. Mereka berdua mengerti bahwa mereka telah dipermainkan oleh Ras Iblis. Sekian untuk chapter kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime FC. Terima kasih.